Yang kedua adalah, sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domen saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu-Ibu Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prioritas Pak Prabowo, silahkan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni, yang disampaikan ke saya, ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, saya bilang, silahkan saja, nanti disampaikan. Kedua, pernyataan yang dua tahun itu bukan datang dari saya, beliau menyatakan, ini gimana kalau sudah dua tahun, atau mungkin lebih cepat kalau, ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, saya ini orang intelijen, saya bilang, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, udah, wikmongan itu tidak patas, ya udahlah, Bu, jangan di, kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan beliau, bukan pernyataan saya. Jadi, saya, kemudian, beliau menyampaikan seperti itu.